Intro Kalau ada orang yang berpendapat syariati Nabi Muhammad itu Rasa menghabis syariati Nabi sebelumnya Maksudnya fil furu'li ya Tentu kalau tauhid sama semua ya Kalau tauhid sama semua Kalau tauhid gak mungkin saling nasah manso Karena semuanya apa? Sama Tapi kalau fil furu'il fiqhi atau syariati mu Mungkin Apa? Mungkin Kalau ada orang yang berpendapat Kalau Nabi Muhammad tidak bisa menasah syariati Nabi sebelumnya Maka orang itu Orang itu harus kita lawan Misalnya orang-orang tetap sholat Sebagai kiblat Dengan meyakini Harus kita lawan Faham ya? Mergo syariati Nabi menasah kiblat Sobhidul maqdis ilal ka'bah Wanas khobak di syarihilan Yang menasah sebagian syariati Nabi Bilbahtikan sebagian singliya Membolehkan syariah Dan internal syariati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di internal itu juga ada nasah manso Masjur kan Nabi dulu itu kalau nyekal gedang goreng Misalnya itu nyekal jagung bakar itu wudhu Mergo apa? Api itu simbol neraka Jadi dulu awal Islam seperti Nak makan gedang goreng Makan jagung bakar Itu nak sholat wajib wudhu Senajan itu orang batal Mergo api itu simbol neraka Masjur al-wudhu Mima masjad dunar Wang wajib wudhu Nak menyentuh makanan Sering tersentuh api Terus akhirnya di nasah Ambil tanpa wudhu Jadi misalnya Nabi kok menangi Wang rokoan Ya kan wudhu Dan nyekal gedang goreng Kan wudhu Mergo bersentuhan dengan api Padahal itu mau mantan Mantan bersentuhan dengan api Gedang goreng Telo goreng Telo bakar Apa menaikku api ini Bukoh ngalori Apa menaikku bareng Onokomat Apa? Katus temuk cintur wakoan Bareng Onokomat Tewak berbariku Belum ejek metu Kulau menantir Ya wak Iye Onokomat Terus rokoknya Dusep-usep Nanti pojok metu Terus Apa wak Bar takbir Ini lali Belum ejek Tengahnya sholat Belum ejek Ya Allah Ini kayaknya Sengga ngalim Ditakut Hukumnya batal Ramelok ngerasaan rokok Kau mikir Ya kayaknya ramelok ngerasaan rokok Kau mikir hukumnya Sejelas aku Moga-moga sholat Merah ditampau Pengirahan Apa ini di balai ini Tak balai ini Balai ini Karena orang-orang Pengirahan Yang butuh kue Ayo orang Nyekel gedang goreng Sengis rano api Ini wajib Wudhu Apa mana nyekel Rokok Ini awal islam Terus dinasah Ambek Ngonek Kurausah Wudhu Alhamdulillah Ini wanas Koba disarihi Bilba Di Ajis Sama Dulu wajib Kiamul Lel itu Maksimal 50% Plus 50% Plus Dulu wajib Jadi Kira-kira Kiamul Lel Minimal 6 jam Jadi Awal islam Malah Kiamul Lel Jumlahnya Harus mayoritas Jadi 50% Lebih Terus dinasah Sampai limang Waktu Ini Yang berapa Menitan Berarti Sangka 6 jam Jadi Yang berapa Menit Yang 5 Salat Maktubah Selat Orang Memang Memang Terjengkak Yang memumumnya Kan Tapi Kelihários Tidak Benar Benar Jujur Dua Setengah Dua Setengah Dan Lima Disi Bandingan 6 jam kumillaila illa kolila niswahu awingkus minhukolila usit alihi warotilil qur'an atau rutila saya itu pengirahan oleh gajlok umatnya nabi alima'an saya ku numingkum mardo aku rohcong naiki ibadah buat lakoni malah kelaran Alhamdulillah pengirahan perso naik umatnya nabi segini kalau ibadah teman-teman kelaran paham ya? melalui kena tahu kok ikan ibadah kok biasa nak kelaran pengirahan biambak ketika menasai itu alasannya apa? alima'an saya ku numingkum mardo dan sebagian itu kalau melek bengi besok mau perang berarti kan energinya nanti terkuras daripada besok punya aktivitas ada energinya terkurang terus dinasah akhirnya fakro'umah tayas tarah minal sementing nak bengi itu bopiro kadari anak macanekur akhirnya itu guru-guru kita nyari atno dia kalimah baik ke Jawa minimal kulhu kalau enak dahulu macam kulhu ini aku pengganti kiamul ijazah saya cukup kulhu bar saya ganti kulhu cukup cukup kalau jayai serodok engkik tambah kulhu di ayat kursi kalau orang-orang yang randok tarikah kulhu ayat kursi akhir bakoroh mu'awidzatan tuwambahi tambahin kalau orang-orang yang randok soleh menek tambahinnya cung sabbaha kalau tak terlalu kusuk tabarak Tuhan gampang, tidak bisa berlebih Dan Kupakru'umataya secara Minal Qur'an Wa naskobakti syarihi La nasa sebagiannya syariati Kadi Nabi, bilba'ati La nasa sebagian siya, jadi apa? Di internalnya syariatnya Rasulullah Itu ada nasa man Ajis ngoleh na siro, membolehkan Na siro, wa ma fi dalan Orang yang dalam iki lahu Eilin nasi min hudin utai barang sing Angel, maksudnya hudin itu Kekurangan utawa sing, jadi angel Jadi kejadian ini tidak mengurangi Derajati Rasulullah Karena begini, nasa man suh itu satu hal Yang dipakai orang Yahudi untuk mencibir Nabi, jadi orang Yahudi itu Cerdas-cerdas Belum pernah ada peristiwa, ya tentu Ini tidak akabirus sohaba, seorang lagi Ini tidak akabirus sohaba Belum ada peristiwa yang menjadikan Orang Islam, banyak murtad Kayak peristiwa nasa man suh Sangking suksesnya orang Yahudi memprovokasi orang Islam Karena cara pandang gini Ungzuru ila Muhammad Ya tahayyaru fidini Ya khiru fidini Yukhillul yauman Wayuharlim ukhraaf Wayuhjibu yauman Wayuharlim ukhraaf Dibuli Cora saya ini dibuli Terlalu Muhammad balamu Sebuah agul-agul Jari Sayyidul Ambiya Muhammad itu bingung Saya ini ngomong A Sesok ngomong B Barang ngomong B Sesok ngomong C Jadi nasa man suh dimanfaatkan orang Yahudi Untuk menstatuskan Muhammad itu pelin-pelin Ini tidak mengurangi Derajatnya kanjinah Muhammad sama sekali Karena itu yang dimanfaatkan orang Yahudi Masyur Wa idha batalna Ayatam makana ayah Tersana jumlah muqtari itu Wawahu a'lamu bima yunasili Jumlah muqtari itu Qalu innama anta muftar Jika satu ketentuan satu ayat Tak ganti ketentuan ayat yang lain Itu pasti orang Yahudi akan komentar Innama anta muftar Wah akhirnya Belum pernah ada peristiwa Yang sekelompok Ya saya ulang lagi ya Tentu ini tidak akal biru sohabah Orang-orang yang sudah Islam itu Terprovokasi bukan Yahudi Mereka boleh provokasi Dua Muhammad itu bingung Ngomong ngomong A Kalau saya ini ngomong B Akhirnya terus Ya tentu yang akal biru sohabah Belok Makanya nasa man suh Aku ingin tarif ini Aku ingin diridani Allah Mulani diridani Allah Paling parah itu nganggup ilmu Paling parah itu nganggup ilmu Ini nak narifin nasa man suh ini loh Ben kitok Bener Satu ibadah yang dari awal itu Memang berdurasi Bermudah Faham ya Mereka nak nasa man suh buat tarifin ini Resiko Itu ngakno ya Allah itu menentukan satu hukum Bareng dilihat ini kurang aktif Atau kurang positif Kurang efektif Terus digenti Kesannya kan Allah itu mengevaluasi Itu kafir Faham ya Wang Allah kok ngefah Kan koyok-koyok Wah keputusan itu Gak pas tak ganti ya Kan itu Kafir Yang bener Dari awal Allah nganggup hukum ini Memang berdurasi Faham ya Setelah durasinya habis Ya sudah ganti Faham ya Betul kan rasanya Kayak aku misalnya Kayak anjaran mondok ini Ini setambar Wang Islam anjaran misalnya Biar roh ya Geregak makan pager Misalnya Nah suatu saat Tak kandani Cung sholat kobliyah Biar Islam Nah ngembarno ini Adalah hukum Yang dari awal Tak anggap Dua muda Faham ya Betul ya Nah Makanya penting ya Ulama itu tetap penting Terus Makanya kalau seperti itu Ya gimana ini Ibumu ya ngerti Nak kue walang pulana Jadi kududimi Isusu Tapi ibumu ya ngerti Suatu saat Anaknya ngopi Nah ketika Susu ganti ngopi Itu memang ibumu ngerti Suatu saat Ngopi ya Rokokan barang Itu nasa manso Apa normal Karena masa Nyusuh Tidak Nah karena nasa manso Berapa Cik nyusuh Deng Ya Ini Pokoknya Paham ya Deng Itu Ini Terprovokasi Yang Yahudi Jadi Yang Yahudi Malah Senggoblong Nasa manso Itu normal Lapa Kalau Ini Pondok Ini Waya Dibaseli Supaya Nak tua Yang ngirimi Ibu Ngeke ibu Disini Pondok Dikai Supaya Nak tua Ngeke ibu Barangnya Setu Di rumah Ibu Ibu Geblek Tau Mati Mulai Bojuhnya Titip Nombo Putul Titip Nombo Mati Mati Perkembangan Perkembangan Padahal Buk Nombo 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 Suatu Saat Mandiri Rumat Aku Sudah Boleh Nganti Tua Di Rumat Barang Lung Bo Ini Anak Putu Ini Rumat Putu Di Rumat Baru 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 Leng Leng Nasah Nasah Manso Satu Peristiwa Sini Jurus Yahudi Ayat Makana Ayah Jumlah Muhtar Wallahu A'lamu Bima Yunasil Terus Kalu Innamah Anta Muhtaran Yang disebut Pengiran Saya Kulu Sufaha Umnan Nasi Ma Wallah Um Qiblat Mulati Kanu Aliyah Terserian Nabi Madab Baitul Maqdis Kemudian Dimansuh Menjadi Madab Ke Qiblat Itu Mereka Yahudi Karena Ketika Nabi Madab Baitul Maqdis Nabi Dinyak Yahudi Muhammad Itu Capek Ya Bener Nabi Anjaran Tapi Cik Di Akhlak Ya Kiblat Kita Rupanya Betul Maqdis Sohra Yahudi Urang Ajar Muhammad Yaji U Bidinin Jadi Ini Ngu Wajaran Anjar Tapi Cik Sopan Mereka Madab Betul Maqdis Ya Tabi Kiblat Anah Ini Cik Anud Kiblat Kiblat Capek Ya Kiblat Akhlak Nah Nabi Tersiksa Nabi Itu Perso Kak Mejid Aksa Kak Baut Kak Nabi Tersiksa Wajar Dianggap Anud Yahudi Jawa Kan Mangel Nabi Umum Yang Mangel Akhir Allah Dirubah Jadi Madab Kak Jadi Yahudi Komentar Ini Tak Di Akhlak Saya Di Akhlak Meneng Berkara Saya Madab Kak Itu Berarti Nasah Manso Kan Di Internal Di Internal Islam Sendiri Pernah Madab Baitul Madis Kemudian Rubah Ke Kaka Alayku Wanas Khobad Dishar Ihi Bil Bakti Ajis Wama Fidhal Humin Hoti Itu Semuanya Tidak Ngurangi Derajat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Mu'ajizatuhu Kasih Ratun Hurar Min Ha Kalam Wah Mu'ajizul Basar Wa Mu'ajizatuh Tai Bura Bura Mu'ajizat Kan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Kukasih Ratun Akeh Banget Hurar Runtur Jumlorot Koyok Sinar Hurar Bersinar Bercahaya Min Hakan Ikus Tengah Senggih Mu'ajizat Kalam Wah Tidaw Allah Rupani Quran Mu'ajizul Basari Kan Ngapes Menusa E'anil Ityan Bimislih Napa E'anil Ityan Bimislih Se'ngapes Menusa Yang Tidak Akan Bisa Mengarang Seperti Quran Quran